Halo guys, selamat siang, malam, pagi, sore, kembali lagi dengan saya di channel saya Reza Aditya Saputra, kali ini aku ingin memberikan kepada kalian review tentang sebuah stabilizer handphone, stabilizer handphone dengan harga di bawah 100 ribu, ini memang bukan unboxing, karena kemarin memang sudah saya pakai dan saya buka, ini bungkusnya, seperti ini, ini saya beli 90 ribuan, ini bentuknya simple, kecil, mudah dibawa kemana saja, di dalamnya ada holder, ini holder seperti pada umumnya untuk smartphone, ini ada lagi holder, ini untuk action cam, disini ada cadangan murid, kemudian, ada manual book, manual booknya, menggunakan bahasa inggris, kita coba buka dulu, ini, untuk candangannya juga, ini, untuk sebelah ini nya, holder nya bisa kita ubah pakai ini, tapi aku lebih suka pakai ini, dan nanti saya kasih holder sendiri, holder untuk smartphone, ini seperti ini, di ujungnya sini, terdapat sebuah magnet, fungsinya agar, ini ketika ke samping, dia dapat kembali lagi ke depan, kita ke sini, kembali lagi dia, ini bisa kembali ke depan, oke, jadi kalau kita misalkan mau belokkan ke sini, itu arahnya pun akan ikut, bukan cuma pegangannya aja yang belok, dan di sini ada pemberatnya, kemudian ini fungsinya untuk penyangga di sini, tapi saya nggak pernah gunakan ini sih, terus ini bisa ditarik, oke, diperpanjang, kalau misalkan, kalau ingin lebih stabil, pastikan lebih panjang, itu akan lebih stabil, kita bisa lihat di sebelah sini, ada sebuah geris, atau cm, ada 1, 2, 3, 4, kita bisa sesuaikan, sesuai dengan handphone kita, handphone kita, sekiranya membutuhkan berapa panjang untuk stabilizer ini, oke, seperti ini, ini, ini sebenarnya ada putarannya di sini, cuman kemarin itu patah, bahan dari plastiknya ini kurang bagus menurut saya, cuman untuk desainnya itu menurut saya sangat mantap, sangat mantap desainnya karena sangat simple, simple, bisa di-roll kemana aja, sebenarnya bisa kalian masukkan ke tas, tas kecil pun bisa, dan selain itu, kalian bisa juga menjadi sebuah peganti toksis, oke, bisa jadi toksis, kalau ingin rekam video, jadi stabilizer, ini, seperti ini, kita gerakan tangan, dia tidak berubah, posisinya tetap, posisinya tetap, 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 oke, coba kita pakai yang ini ya guys, di sini seharusnya ada putaran, bisa diputar pakai tangan, ini ada pegangannya, tapi kemarin patah, jadi harus pakai, seperti ini, saya akan coba, di sini, seperti ini, aku kurang suka dengan holder yang ini, itu kelemahannya di handphone saya, handphone yang ini maupun yang saya pakai untuk rekam, Xiaomi Redmi 4X, itu, posisinya, jadi, tombol powernya, terpencet, oleh holder ini, cari saya lebih suka pakai, holder yang, beli sendiri, yang bisa dipasang di sini, seperti ini, ini juga kepencet, ini tombol power saya kepencet, oke, jadi posisinya seperti ini guys, kita harus lepaskan di tengah, terstabil, seperti ini, oke, kalian bisa lihat, tangan saya bergerak, tapi handphone nya, cukup stabil, jadi sistemnya di sini, seperti ini guys, ini ada sebuah tumpuan, tumpuan itu berbentuk, cekung, ini ada bandungnya, tapi saya belokkan, saya juga belokkan ke sini, dia ikut belok, karena di sini ada magnet, oke, dan di pegangan ini, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, bisa dibikin seperti ini, seperti ini, bisa di atas seperti ini, bisa di bawah seperti ini, sesuai dengan kebutuhan kita, seperti apa, kalau misalkan kita mau di atas seperti ini, pakaiannya di atas untuk, misalkan, untuk, selfie seperti ini, videonya, kita akan menggunakan, ini, tepuk agak ke bawah, misalkan kalau kita mau di atas seperti ini, maka, bisa kita di atas seperti ini, ini cukup, cukup simpel sih, simpel, mudah dibawa kemana-mana, kecil, oke, 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 seperti ini, ini, bisa lihat, lumayan stabil, tapi memang kita, harus pelan-pelan juga kalau kita pakai, kalau kita goyang-goyang keras ini juga, dia akan goyang, dia akan tetap goyang, untuk hasil dari videonya, perbandingan antara menggunakan ini dan tidak, kita lihat, kita lihat videonya kali ini, oke, oke, ini video, tanpa stabilizer, ini terlihat, agak kasar ya, kurang halus, untuk, hasil videonya, ini memang aku coba, sedikit cepat, gerakannya, seperti ini videonya, kalau tanpa stabilizer, kalian bisa lihat, kemudian, untuk yang video kali ini, ini menggunakan stabilizer, terlihat lebih stabil, meskipun saya goyang-goyang ke atas ke bawah, pergerakannya, kelihatan lebih halus, lebih halus, meskipun saya coba, bergerak cepat juga ini, terlihat seperti, lebih halus, oke, ini untuk video yang, menggunakan stabilizer, lebih halus, lebih halus, pergerakan ke atas ke bawah, lebih halus, kalian bisa nilai sendiri, oke, terima kasih telah menonton video saya, itu tadi, hasil dari video, dan juga review dari, stabilizer handphone, yang cukup murah dan, recommended, jangan lupa, video saya di like, share, dan juga di komen ya guys, see you guys, see you guys, ,